Intro Menjelang bulan Ramadan, berbagai harga kebutuhan pokok yang terpantau di sejumlah pasar tradisional ditarakan relatif stabil. Meski ada beberapa komoditi yang mengalami kenaikan harga, namun masih dianggap wajar. Harga sejumlah kebutuhan pokok di beberapa pasar tradisional di kota Tarakan pada awal bulan Ramadan ini relatif stabil. Seperti yang terpantau di pasar Dayak, Tarakan, berbagai komoditi seperti sayuran, sembako, dan buah-buahan harga jualnya masih normal. Bahkan di pasar Dayak ini, para konsumen yang didominasi kaum ibu rumah tangga nampak ramai untuk berbelanja kebutuhan selama bulan puasa. Namun demikian, ada beberapa komoditi yang harga jualnya mengalami kenaikan. Namun masih dianggap wajar, karena momentum bulan puasa pastinya selalu berpengaruh pada kenaikan sejumlah harga komoditi di pasar. Baik konsumen maupun pedagang berharap, agar selama bulan puasa ini, harga berbagai komoditi atau kebutuhan pokok akan tetap stabil.